Halo Cez, kembali lagi di channel Jekeseranku Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Marsanda Unggah Foto Seksi Seolah Tampak Bra Wow, wow, wow Namun, sebelum lanjut, silakan teman-teman Terlebih dahulu subscribe Karena dengan teman-teman mensubscribe Anda akan mendukung channel ini Untuk upload setiap harinya Dan jangan lupa klik tombol lonceng Agar tidak ketinggalan info dari channel JAK Keseharianku Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like dan share Agar apa yang teman-teman tahu, orang lain juga tahu Mari kita berbagi info di dunia ini Tunggah Foto Seksi Seolah Tampak Bra Marsanda Santai Tanggapi Hujatan Nitizen Marsanda kini kembali menjadi sorotan publik Hal ini lantaran dirinya mengunggah sebuah foto Dengan bagian yang cukup terbuka Warganet menyebut Mantan istri Ben Kesehavani Kini tak mengenakan Ra Menanggap Tapi hal ini Marsanda hanya mengutarakan rasa terima kasih Pada Nitizen Makasih ya Gitu-gitu Muka Marsanda saat ditemui Di kawasan Tendean Jakarta Selatan Senin 11 November 2019 Lagi pula menurutnya Sebagai seorang publik figur Menerima kritik dan saran dari Nitizen Merupakan hal yang biasa Komentar positif dan negatif Wajar kali jadi publik figur Enggak jadi publik figur aja Juga banyak kok pro dan kontranya Ungkap Marsanda Ungkap Marsanda Tak mengenakan dari publik Kebal enggak kebal ya Semua disyukurin aja Karena jadi berkah Kalau kita bisa melihat diri Sisi positif dari semuanya Lanjut Marsanda Selain itu Marsanda juga Tak mau Mengklarifikasi Lebih lanjut Soal kelanjutan Jenjang karirnya Sebagai model Makasih ya Tutup Marsanda Merchanda Niat ajak putrinya terkenal di Youtube Ben Kishyavani ajak ex-bayomong Diskusi panjang Ben Kishyavani angkat bicara Akan rencana Marsanda Mengajak putri mereka Senna Amerah Kishwana Untuk nge-vlog bersama Artis cantik Marsanda Kini mulai menjajal profesi Sebagai seorang Youtuber Mantan istri Ben Kishyavani Ini sudah mengunggah 5 video Yang ia jadikan konten Di akun Youtubenya Rupanya Marsanda memiliki keinginan Untuk mengajak putrinya Nge-vlog bersama Namun Untuk mewujudkan keinginannya Tersebut Marsanda harus berdiskusi Dengan mantan suaminya Ben Kishyavani Dan benar saja Mendengar sang mantan istri Hendak mengajak Serta putrinya Untuk tampil di depan publik Ben mengaku Penuh pertimbangan Tak hanya itu Dimana yang ngomongnya Aku diskusi sih Sama Caca Mengenai Senna Kalau Aku lebih banyak Kata Ben saat Ditemui Usai memandu Sebuah acara Di kawasan Kebayoran Jakarta Selatan Senin 28 Oktober 2019 Menurut Ben Perkembangan teknologi Bisa membuat Siapapun muda Dikenal Banyak orang Meski begitu Ben Menyerahkan semuanya Kepada pilihan Sang putri Mantan suami Marsanda Ini memberikan Kebebasan Untuk putrinya Memilih Ingin terkenal Atau tidak Beranjak Dewasa Nanti Pasannya Untuk saat ini Ben seolah Ingin Menyampaikan Jika dirinya Tak ingin Mengganggu Masa bersenang-senang Putrinya Bagi Ben Senna yang saat ini Masih berusia 6 tahun Rasanya Belum bisa Menentukan pilihan Dalam dirinya Maka dari itu Ben Mencoba Untuk Tidak Membebani Putrinya Dengan banyak Pilihan Saat ini Nah Aku diskusikan Juga Sama Caca Aku tetap Memberikan Opsi Buat Senna Pada saat Nanti Dia Tunggu Besar Dia Tetap Punya Opsi Untuk Tidak Terkenal Umurnya Masih 6 tahun Kan Ujar Ben Kalau Aku Berusaha Untuk Meminimalisir Sampai Nanti Dia Sadar Betul Bahwa Memang Kue Mau Melakukan Ini Hingga Saat ini Ben Dan Mersanda Selalu Berkomunikasi Untuk Merawat Anak Mereka Ben Pun Menyadari Bahwa Mersanda Juga Memiliki Bagian Sebagai Orang Tua Suami Dari Nesiana Ayu Nabila Inipun Tak Tak Ingin Menolak Serta Merta Keinginan Mantang Istrinya Tersebut Ia Hanya Ingin Mendiskusikan Semuanya Melalui Duduk Pandang Manapun Pada Mersanda Aku Melihat Lebih Kecacah Punya Bagian Juga Menjadi Orang Tua Ia Punya Pertimbangan Sendiri Jadi Aku Bilang Sama Dia Aku Mengomunikasikan Dorkanku Seperti Itu Ucap Ben Aku Membiarkan Cacah Memproses Dia Jalan Sendiri Walaupun Ada Sesuatu Yang Harus Didiskusikan Dia Kami Ngomong Imbuhnya Oke Guys Sampai Disini Pembahasan Kita Kali Ini Salam JAG Mari selamat menikmati